Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Selamat sore, selamat beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Namun sebelum kita memai ibadah, Bapak-Ibu dipersilahkan untuk bersaat teduh. Kegelisahan hidup mewarnai perjalanan hidup umat Tuhan. Kegelisahan terjadi karena dosa serta pelanggaran yang dilakukan umat manusia terhadap Tuhan. Hari ini kita bersama memuji Tuhan dan menyembahnya. Berhimpun sanggulah menghadap Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan dan puji 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 Tuhan. dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, Bapak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak setelah satu hari kami berkegiatan dan di sehari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah dalam ibadah rumah tangga ya Bapak. Biarlah ibadah ini menguatkan kami hari lepas hari dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga film yang akan kami dengar nanti menguatkan kami ya Bapak. Kami siap untuk beribadah ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermasmur yang diambil dari Masmur Pasal 23, ayat 1-6. Masmur Pasal 23, ayat 1-6 yang akan dibacakan secara responsoria. Saya membacakan yang tercetak keluar, Bapak Ibu membacakan yang tercetak ke dalam. Masmur Pasal 23, ayat 1-6. Masmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurampi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Demikian pembacaan Masmur. Berdoa dan jaga supaya Jangan Engkau Dengar 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 Saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan dulu pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Terambil dari kitab Masmur 104 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Masmur 104 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tiga, biarkan alkitabnya terbuka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau selalu bersyukur agar perjalanan di tahun 2021 ini, kami menghargai semua yang Tuhan buat dan Tuhan ciptakan. Biarlah kami dihadirkan untuk tidak merusak ciptaan Tuhan. Tetapi dengan hikmat, kami bersyukur kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan ketika kami menjaga dan memelihara sistem yang Tuhan ciptakan di mana saling topang dan menopang dalam ciptaanmu. Firmanmu akan kami baca dan kami renungkan. Kuasailah hati dan pikiran kami agar firman menjadi berkat dan pengetahuan bagi setiap kami. Inilah doa kami ke dalam tanganmu, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaah dijemput untuk berdiri, untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Masmur 104, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian kata firman. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan keusahanya sampai petang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih kita masuk pada hari ke-13 dari tahun 2021 ini. Ketika melihat judul dalam Sabda Gunakrida untuk tanggal 13 Januari 2021 ini, judulnya sangat menarik. Body Clock. Manajemen waktu dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu semua tidak terlalu familiar dengan istilah yang disebutkan sebagai judul firman Tuhan sore ini. Body Clock. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksudkan dengan Body Clock? Bapak Ibu yang terkasih untuk melihat definisi itu atau untuk memahami istilah itu, saya mengajaknya dengan analogi yang sangat sederhana yang seperti ini saja. Kalau masuk ke suatu perusahaan, di perusahaan itu ada jam kerja yang sudah ditentukan. Kapan masuk, kapan istirahat, dan kapan harus pulang. Andaikan Bapak Ibu dan saya tidak mematuhi peraturan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pekerjaan kita menjadi tertunda atau kemudian menumpuk di belakang hari. Yang kedua, target kita juga mungkin menjadi kedodoran. Yang ketiga, bisa saja mungkin kita kena surat peringatan. Atau kalau tidak diperbaiki, pada akhirnya ada pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain dari analogi ini, mau mengatakan begini bahwa ada sistem waktu yang sudah diatur sedemikian rupa, dan Bapak Ibu harus mematuhi sistem waktu tersebut. Kalau tidak dilakukan, ada konsekuensi yang harus diterima dan siap terima konsekuensi itu. Itu analoginya untuk memahami istilah body clock. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan body clock? Ya, itu jam kerja tubuh. Body clock artinya jam kerja tubuh atau tubuh sudah memiliki jam kerja yang sudah ditetapkan selama 24 jam. Jadi ada sistem waktu dalam tubuh kita yang sudah diatur sedemikian rupa selama 24 jam. Artinya begini, pada waktu-waktu yang sudah diatur dalam sistem tubuh ini, itu menghasilkan hormon-hormon tertentu. Dan hormon-hormon tertentu itu adalah modal bagi kita untuk menjalani kehidupan dalam satu hari yang berjalan. Pertanyaannya adalah apa jadinya kalau kita tidak mengikuti sistem tubuh tersebut? Sistem waktu yang telah diatur dalam tubuh. Apa jadinya? Salah satunya adalah gangguan kesehatan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih memang harus mengerti untuk kisah kita kaitkan dengan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa browsing aja di internet ya, tentang pemahaman istilah ini. Nah yang diatur seperti ini, saya memberikan beberapa contohnya. Dari jam 00.00 sampai jam 2.59 itu adalah waktu di mana meningkatnya hormon melatonin yang menyebabkan rasa kantuk. Artinya pada waktu tersebut dalam sistem tubuh kita, sistem waktu dalam tubuh kita, Biasanya pada waktu-waktu itu orang akan tertidur dengan nyenyak sekali. Pertanyaannya adalah mengapa orang bisa tidur dengan sangat nyenyak? Karena pada waktu itu meningkatnya hormon melatonin. Pertanyaan lebih lanjut adalah apa sebenarnya maka fungsi dari hormon melatonin? Atau apa sebabnya kenapa hormon melatonin meningkat justru pada waktu itu? Ya, hormon melatonin itu ada pada waktu itu karena hormon melatonin justru menyebabkan seseorang merasa mengantuk. Makanya pada waktu itu dalam sistem tubuh kita, jam-jam seperti itu justru membuat orang tertidur sangat lelap. Kemudian saya bacakan lagi beberapa contohnya. Dari jam 03 sampai jam 05.59 03 sampai titik 059 Itu waktu di mana hormon melatonin mulai berkurang menjelang pagi hari. Makanya pada jam itu dari jam 03 sampai jam 03 sampai jam 05.59 Ketika hormon melatoninnya sudah berkurang, Bapak Ibu dalam tidur kita sudah mulai terjaga. Sudah mulai terjaga lalu kita sudah ingat, oh ya sudah pagi. Nah, itu contoh yang menarik dan masih ada banyak lagi. Artinya Bapak Ibu bisa saja browsing ya, itu di internet. Dengan kata lain bahwa sistem tubuh kita itu rupanya ada jamnya. Jamnya. Makanya kadang-kadang tubuh bereaksi itu sesuai dengan jam-jam itu. Pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Mari kita lihat ayat 22 dan ayat 23. Ya, ayat 22 disitu dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan, rupanya Pemasko mau mengatakan dengan menciptakan matahari dan dengan menciptakan bulan, Tuhan mau menunjukkan dalam peristiwa penciptaan itu Tuhan mengatur atau Tuhan adalah penentu waktu. Nah, penentu waktu itu ditandai dengan matahari dan bulan. Matahari terbit pada pagi hari dan bulan pada malam hari. Nah, ketika matahari terbit itulah waktunya untuk manusia bekerja. Atau itulah waktunya manusia beraktifitas. Atau itulah waktunya manusia di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi ketika matahari sudah hilang, kemudian bulan muncul, itulah saatnya di mana manusia harus beristirahat. Harus merenggangkan pekerjaannya, rutinitasnya, tanggung jawabnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kemudian kalau kita baca firman Tuhan ini, kemudian kita membaca judul firman Tuhan untuk sore hari ini, nyambung. Kenapa nyambung? Sebab pada jam-jam tertentu dengan pengaturan waktu dari Tuhan, itu matching dengan sistem waktu yang dimiliki oleh tubuh manusia. Kalau sudah masuk malam, waktu-waktu sekian, itu juga bereaksi dengan tubuh. Pada waktu pagi, waktu-waktu tertentu itu juga bereaksi dengan ketika hari tiba dan matahari terbit. Jadi sebenarnya mau dikatakan bahwa pada Masmur 104 ini, cerita penciptaan di dalam kitab Kejadian Pasal 1, kembali dibukakan yang orang harus memahami dengan jelas. Rupanya di dalam kisah penciptaan atau dalam cerita penciptaan, Tuhan mau mengatakan Tuhan adalah pengatur waktu. Pengatur waktunya itu secara satu kesatuan. Artinya ketika manusia dengan sistem tubuhnya, sistem waktu dalam tubuhnya, itu ditunjang juga dengan pengaturan Tuhan, melalui penciptaan bumi dengan segala isinya. Dalam hal ini, matahari dan bulan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, maka firman Tuhan pada sore hari ini, sebenarnya kalau kita lihat Masmur 104 itu ibadah. Artinya begini, Masmur 104 itu dibuat atau ditulis dalam rangka menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar dari menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam perikop ini? Ini jawabannya. Memuji Tuhan, memasyurkan Tuhan, menyembah Tuhan, dasar yang harus diingat, yaitu Tuhan mengatur waktu, Tuhan mengatur waktu dan waktu itu menjadi satu kesatuan ya, antara tubuh manusia dengan alam. Luar biasa, makanya penulis kitab Masmur ini mau mengajak kita semua, Bapak Ibu dan saya, mari kita melihat keagungan Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan itu, dia tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi satu dengan yang lainnya saling terkait. Inilah yang dibuat, yang dikatakan bahwa penciptaan Tuhan itu mencakup holistik, artinya menjadi satu kesatuan utuh, yang saling menopang dan saling menopang, topang-menopang. Maka, memasuki hari ke-13 dari tahun 2021, pertanyaannya adalah, apa makna firman Tuhan pada sore hari ini? Ya, makna firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya, mari dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita menghormati, kita mensyukuri, apa yang Tuhan buat, melalui sistem waktu dalam tubuh, yang dikaitkan saling berhubungan dengan alam. Kita maknai itu dengan hikmat, sehingga segala sesuatu melalui tingkah laku kita, semata-mata adalah bentuk pertanggung jawaban. Pada saat kita menjaga, bahwa Tuhan menciptakan sebagai satu kesatuan, yang saling topang-menopang. Belajar untuk melihat semua itu, mari kita mensyukuri. Masmur 104 ayat 22 sampai 23, membuka kita wawasan yang baru, bahwa Tuhan menciptakan itu luar biasa. Inilah firman Tuhan untuk sore hari ini. Amin. Sampai jumpa. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami boleh kembali dibuka wawasan yang baru, yang selama ini kami tidak tahu. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Betapa kami mengamini, bahwa firman Tuhan itu berbicara tentang banyak hal, yang seringkali kami tidak tahu. Tetapi sore hari ini kembali kami diperkaya dengan firmanmu. Bahwa Tuhan menciptakan itu sebagai satu kesatuan yang utuh, dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Ternyata dalam sistem waktu yang dimiliki oleh tubuh manusia, dia berkaitan juga dengan pengaturan waktu melalui alam dan ciptaan Tuhan. Alam sebagai ciptaan Tuhan. Semua itu saling topang menopang. Oleh karena itu Bapak kami dibuat terheran-heran kami dibuat untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Ini yang tidak pernah terpikirkan oleh kami dan justru pada sore hari ini kami dibukakan dengan wawasan yang baru. Maka ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diajak untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya sebatas ritualnya saja, tetapi kami hadir dalam kehidupan ini untuk menghargai tubuh kami. Bahwa kami harus mempertahankan sistem waktu dalam tubuh yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kami beraktifitas sesuai dengan sistem waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Karena ketika kami tidak melakukannya itu, maka sakit penyakit tidak akan bisa dihindari. Karena kami tidak bisa melihatnya dan kami mempergunakannya dalam kehikmat dan kebijaksanaan yang berhasil. Begitu juga dengan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, mengajak kami juga bukan hanya menghargai tubuh dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kami juga diajak untuk memaknai alam dan sekitarnya. Kami harus hadir di tengah-tengah kehidupan ciptaan Tuhan, alam dan sekitarnya. Kami harus menjaganya itu sebagai satu tatanan yang sudah dibuat oleh Tuhan yang saling topang-menopang. Kami diajak untuk mempertahankan dan menjaga supaya tidak menjadi rusak. Karena ketika alam rusak akan juga mempengaruhi tubuh kami. Ampunilah kami Tuhan, Jika dalam perjalanan waktu kami tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Tetapi firman Tuhan mengajak kami, mendorong kami untuk memperbaharui sikap yang sebenarnya harus ditinggalkan. Inilah yang harus kami kerjakan di dalam memaknai tahun yang baru ini, tahun 2021. Dimana Tuhan sudah menghantar kami masuk pada hari yang ke-13. Masih ada banyak rentan waktu yang telah berdiri di hadapan kami, yang akan kami jalani, yang akan kami nikmati dan akan kami lalui. Biarlah kami boleh melakukannya dan kami bisa mempertanggungjawabkannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan umatmu, Biarlah firman yang sederhana ini tetapi dapat dimengerti. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan umatmu, Setiap mereka yang mendengarkan. Berdoa juga bagi orang tua yang sudah lanjut usia, Kami serahkan juga mereka kepada Tuhan. Tuhan sayangi mereka selalu. Tuhan berikan kesegaran kepada mereka selalu. Kami mau menyerahkan juga Bapak, Di dalam minggu kerja yang berjalan ini, Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam seluruh tugas dan aktivitas kami. Biarlah tahun 2021 ini adalah tahun rahmat Tuhan, Dimana kami boleh menikmati kelimpahan berkat. Tidak ada hal yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan dan permasalahan yang tidak punya jalan keluar. Karena Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang berkuasa dan mengatur kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihanmu. Kami serahkan juga bagi jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Biarlah Tuhan sayang mereka, Tuhan menjadi tabib dan dokter bagi setiap mereka. Yang bergumul, Kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, Yang mencari pekerjaan dan mencari teman hidup, Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, Dan Tuhan menjawab perjuangan mereka. Terima kasih juga Bapak bahwa, Kegiatan pelayanan ini boleh berjalan di jemaat GPIB Maranata Bandung. Tuhan berkati pelayanan kami, Biarlah kami boleh mengerjakan. Semua itu justru dilandasi dari hati yang betul-betul mau melayani. Yang pada akhirnya semua ini bukan hanya sebatas rutinitas, Tetapi semua ini membawa kelegaan bagi setiap orang yang menemukan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan tim OMM, Kami serahkan semua yang bertugas di sore hari ini, Tuhan berkati mereka. Biarlah yang mereka berikan ini, Semata-mata adalah bagian dari rasa syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, Dan doa ini kami alaskan, Di dalam doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan, Kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya, Amin. Bapak Ibu, Ada banyak berkat sudah Tuhan memberikan sampai hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Dengan mengingat ajaran Tuhan, Dalam Masmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, Bawalah persembahan, Dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan mencipta semesta, Tuhan mencipta semesta, Tuhan yang mengakulia, Sungguh besar, Tuhan mencipta semesta, Tuhan mencipta semesta, Bapak Ibu, Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Ya Allah Bapak, Dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus, Pada saat ini, Kami telah memberi persembahan syukur Yang berasal daripadamu. Kuduskanlah ya Bapak, Agar berguna untuk pewartaan kasihmu di dunia. Dalam nama Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Marilah kita memaknai, Dengan memelihara, Apa yang Tuhan sudah buat melalui sistem waktu dalam tubuh, Yang dikaitkan juga dengan penciptaan ini. Tuhan mengatur kehidupan kita, Tuhan penentu kehidupan kita, Dan biarlah kita menyembah, Dengan menjaga dan memeliharanya dengan baik. Tuhan menjaga dan menjaga dan menjaga dan menjaga dan menjaga. Tuhan mengurbanamu. Tuhan Yesus, Lurus Om O, Kami ingin milihku. Tuhan Yesus, Lurus Om O, Kami ingin milihku. Sampai jumpa di video selanjutnya Menguatkan dan mengokohkan kamu Sesudah kamu menderita seketika lamanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!